ritual, tiap bikin bunga-bunga gitu pasti bentuknya salib nggak tau dari dulu dari kecil diajarinnya gitu kalau ziarah bikin, terus tabur bunganya dibikin salib you what's up, you what's up hari ini gua akan nyekar ziarah ke kuburannya bokap nyokapnya Inge akan ke sana karena tanggal berapa? 2 September ya? 2 September almarhumah nyokapnya Inge ulang tahun ya sebenernya mereka udah nggak ngerayain sih di surga sana, cuman karena menurut kepercayaan kita yang masih hidup kalau misalnya orang yang udah meninggal ulang tahun itu tetap harus dirayain, ya minimal kita datangin aja kuburannya gitu sekarang kita mau ke Pondok Ranggon bilangnya Pondok Ranggon apa Pondok Ranggon sih? Pondok Ranggon soalnya tulisannya tuh Pondok Ranggon, G nya 2 jadi tulisannya Ranggon dong, cuman yaudahlah orang udah biasa nyebutnya Pondok Ranggon so, mari kita ke Pondok Ranggon see ya yaa yaa what's up? sampai lah kita di Pondok Ranggon, Cibubur dan kita akan turun lalu mendoakan mama papanya Budho jadi kebetulan mama papanya Budho itu satu barengan, jadi atas bawah jadi sekalian gitu oh so sweet banget ya pasangan yang so sweet so, mari kita turun siit siit ya, kita selalu kalo ke kuburan terutama ke kuburan mama papanya Budho pasti kita lupa dimana karena udah dapet patokannya waktu itu yaa tiba-tiba berubah lagi patokannya pohonnya berubah lagi biasanya patokan kita pohon kan nah pohonnya berubah bukan berubah maksudnya ada yang ditebang makanya nih kita bingung nih ini masih nyari nih apa Budho? kayaknya gak nyangke sini deh hahaha kenapa? gue deket-deket sini kalo gak salah nih ya kita masih mencari karena jujur lupa banget gitu kenapa yoh? ini dia ketemu juga soal kita ingetnya ini nih tong sampah itu iya patokannya ternyata tong sampah itu deng nah ini dia selamat siang mama papa apa kabar? jadi kita kalo ke kuburan keluarga yang meninggal pasti diajakin ngobrol asal diajakin ngobrol jangan jawab aja kalo jawab kita semua ngeri juga sih kalo jawab yah mari kita mendoakan dulu mendoakan dulu selamat ulang tahun mama paula tau deh udah cari-cari susah sekali di kuburan yoh gagah kuburannya bagus soalnya ada yang ngurusin kemarin budok senang? senang no? aduh kasiang jadi dia dari kemarin udah bilang sayang tanggal 2 September ulang tahun mamaku nanti kita ke kuburan ya oke baru kesampeannya tanggal 6 soalnya tanggal 2 lagi hektik lagi ribet ini ini telah pulang ke rumah bapak di surga istri mama papa umah kami yang tercinta ini nyokapnya nyokapnya budok nih nyonya paula siska rumbayan waru lahir tanggal 2 September 1939 meninggalnya 8 Oktober 2003 ini bokapnya budok Tuan Pandey Rumbayan eh lahir tanggal 7 November meninggalnya tanggal 2 Juli 2012 gitu yah jadi nama bokapnya budok itu Pandey Rumbayan nikah sama gua ibrani Pandeyan juga jadi bisa dibilang secara gak langsung kebetulan yang tidak disengaja jodoh lah bisa dibilang cek gitu yah gitu Pandey Rumbayan dan ternyata usut punya usut dulu tuh sebenernya mungkin orang tua kita berdua pernah ketemu di salah satu acara di Manado dulu eh maksudnya di salah satu acara orang Manado yang diadain di Jakarta karena biasanya kumpulan-kumpulan orang Manado itu pasti suka ngadain acara di Jakarta dan itu semua orang-orang Manado kumpul di sana jadi bisa dipastikan waktu itu bokap nyokap gua pasti pernah ketemu dan ternyata emang bener jadi kalo lu inget Tante gua tuh ada di waktu lebaran hari pertama Tante Foni nah dia nyokapnya suka main tuh suka main bukan suka main maksudnya suka bergaul bareng sama nyokapnya budo jadi si Tante Foni tuh suka main bareng dan ternyata sebenernya di kampung gua ada yang tau juga nyokapnya budo gitu jadi bener-bener ya kalo orang Manado sempit lah ha? mantik kenapa? karena mantikan you what's up? dan udah kelar lah berdoanya dan udah kelar tabur bunga tuh salib salib kembul jadi sekali lagi apa yang mau disampaikan ke Mama Papa sebelum pulang apa? yeee kebiasaan lu sekali lagi selamat ulang tahun Mama Paula semoga Mama Paula dan Papa Pandey selalu senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat disana dan juga oleh Tuhan Yesus amin kalau udah gitu terima kasih banyak Mama Paula Papa Pandey oke dadah sampai ketemu lagi lihat-lihatin kita dari atas ya hehehe tuh biasanya nyokap gua gitu tuh kalo ke kuburan abang gua ke kuburan apa namanya ke kuburan bokapnya nyokap alias kuburan opa gua pasti gitu dadah lia-lia dari atas nih hehehe gitu sih you what's up? wah gila muka gua langsung merah gini hitam mari kita pulang dan rencananya gua bakal ada main ntar malem so see ya you what's up? finally sampai juga di 3rd Avenue kita ternyata masuknya dari tadi tuh gua nyariin 3rd Avenue dimana ya kok kagak nemu-nemu ternyata di atasnya Colette on Lola Colette and Lola Lantai 3 ya so mari kita manggung reguleran bersama Renita and friends what's up ye apa kabar what's up hello apa kabar gua muter-muter asli nyari disini gua 5 kali banget mana satu arah lagi yoi ye sudok si Renita mana? iya gelap ya rame ya 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 ra rame rame melengan boy jumping ף rame selamat menikmati selamat menikmati